Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rasudah Fidia Nengrum, biasa dipanggil Oci, disini aku sebagai proyek asisten intern di Divisi Training and Community Development Kreologi. Aku Amelia Putri dari Divisi Marketing dengan posisi Marketing Administrative Intern. Nama aku Waudi Fauzan dari Divisi Training and Community Development sebagai proyek asisten intern. Aku Putri Agam Ujianfi, biasa dipanggil Oci, dari Divisi Human Research and General Affairs, selaku Human Research and General Affairs Intern. Aku Agata dari Divisi CX dari Business Intelligence Analyst Intern. Nalin aku Zaki dari Community Experience, posisi Sales Acquisition Intern. Kenapa ya? Takdir? Awalnya aku pengen cari pengalaman di startup company atau di company yang bekerja di social entrepreneurship. Jadi sebenarnya aku daftar di banyak tempat dan salah satu yang aku lolos itu di Duanyam dan Kreologi. Tapi akhirnya karena aku lebih kepo sama Duanyam dan Kreologi, akhirnya aku pilih buat ambil yang di Duanyam dan Kreologi. Duanyam mention soal SDGs dan gender equality di situ. Dan buatku sebagai anak HI, SDGs itu suatu topik yang menarik gitu. Dan aku penasaran gimana caranya pihak swasta yang bukan aktor non-negara bisa turut terlibat dalam mewujudkan SDGs gitu. Lebih ke hybrid sih, soalnya ada kegiatan atau tugas yang dikerjakan secara WFH dan juga ada kegiatan lapangan yang harus turun langsung ke lapangan. Saat ini aku sedang mengerjakan seluruh kegiatan magang, work from home atau kerja di rumah saja. Tapi beberapa kali aku ke kantor untuk melakukan pembuatan video, karena kebetulan juga aku sebagai konten kreator di Duanyam untuk menghandle akun TikTok. Ataupun juga aku melakukan kegiatan aktivitas lapangan dengan melakukan visi store ke Sarinah dan juga ke IKEA untuk lagi-lagi pembuatan konten di Duanyam. Akseptasi awal aku, aku kira aku bakal janjian ke flora sih. Aku bisa belajar hal baru dan itu bener aku dapetin di kreator lagi oleh Duanyam, karena aku belajar banyak hal yang gak terbuka bahkan di luar istri. Atas siapa aku juga bisa belajar di sini. Meningkatkan skill yang sudah aku punya, bahkan belajar juga skill-skill baru yang belum aku lakukan sebelumnya. Aku pernah nih jadi trainer di salah satu project, kemudian salah satu temanku datang sudah duduk, nungguin aku sampai selesai jadi trainer. Dia bilang kalau, eh kalau ini ternyata bisa ya jadi mas-mas jiwa yang kalem, sabar gitu, ngadu pinuk MKM. Jadi waktu itu jam 1 sebenarnya ada wan-wanan mentor, saya taunya ke tiduran sampai jam 2. Maaf kak, aku kira trainer wan-wanannya udah diganti ke masing. Mungkin salah satu sukanya, aku merasa sangat senang karena di sini kita mempunyai lingkungan yang suportif dan juga meskipun dari tim marketing hanya ada beberapa orang saja, tapi sangat mendukung satu sama lain. Aku sangat senang sekali bisa dapat kesempatan untuk melakukan training secara langsung, jadi aku bisa benar-benar merasakan semangatnya para UMKM di luar sana yang luar biasa untuk memajukan perekonomian di Indonesia. Kalau dukanya sejauh ini, mungkin ya bisa deh sama teman-teman yang udah kenal selama 2 bulan di situ. Udah gak ketemu lagi weekly check-in, jadi kangen aja. Ini sih gara-gara pernah kecolongan, ketemu kegiatan, jadi kayak setiap habis bangun pagi, ya habis bangun tidur itu harus cek buka kalender sih. Itu aku bakal kangen waktu pagi-pagi buka WA, udah ada yang ngucapin selamat pagi. Ya karena habis ini gak akan ada lagi yang ngucapin selamat pagi, tapi yaudah. Kita semua tahu bahwa kakak-kakak dan tim di duanya maupun kreologi sudah melakukan yang terbaik. Aku mau mengucapkan makasih banyak karena udah mau membimbing aku selama di posisi Human Research and General Affairs Intern. Semoga kakak-kakak semua sehat selalu, bisa terus sukses ke depannya, sampai jumpa juga di pertemuan lain, di hal-hal yang hebat di luar sana. Nice to meet you guys, aku seneng banget bisa kenal kalian semua. Tetap semangat untuk cita-citanya, untuk meraih cita-citanya. Sebenernya makasih teman-teman tanpa teman-teman semua, kayaknya kegiatan magangku jadi kayak ambar gitu loh. Pokoknya semangat buat kita semua, semangat juga buat pejuang skripsi, buat skripsiannya, dan semangat. Tapi poinku adalah jangan terlalu idealis karena kita gak pernah tahu kesempatan datang dari mana aja. Dan dimanapun kita berada nantinya, semoga kita akan menjadi pribadi yang haus akan ilmu, sehingga hal tersebut akan menjadikan kita untuk mengasah diri agar terus berkembang. Terima kasih telah menonton!